Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Mab'usu rahmatan lil'alamin Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa la khawla wa la kuwata illa billahi al-aliyin ladim Qaulallahu ta'ala fil-Qur'anil azizil karim A'udhu billahi minasyaitanil rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduhun illa al-muttaqin Sadaqallahuladhim wa sadaqal rasuluhul karim Wa ana ala dhalika minasyahidin amma ba'd Khadratil muhtaramin Para alim ulama, para bapak kiyai Wabila khusus dumateng ahinal karim Banjenenganipun Pengasuh Pondok Pesantren Atanwir Dumateng Bapak Kepala Sekolah Bapak Kepala Guru Soho Bapak-Bapak Asadid Asadidah Dumateng Sdayo Bapak-Bapak Wali Wali Murid Siswa Siswi Madrasah Sanawiyah Aliyah Atanwir Ikang berbahagia Alhamdulillah Injang siang meniko kuluban jenengan Sagret sesarengan kempal Wontan majlis Ikang penuh barokah meniko Ganti acara khablah sekaligus Taksakuran Sohum wada'ah Putra Putri Panjenengan Sami Wadansanes Mugiyo dipunparingi Ngelemu ingka manfaat Fitini wa dunya wala'afiroh Allahumma'ami Wali Murid Kedah Tenanan Niki Apa sampean tak rabek No Apa sampean tak terus No Sekolah Nek milih dirabek No Ya dirabek No Kalo bahu Bapak pengasuh Soho Bapak Kepala Sekolah Sampun siap Dadus dandan Dadi sajahan Sampun siap Kepala Pondok Pesantren Itu multifungsi Dandani ya bisa Lalu Ketua Partai ya bisa Kepala Pondok Pesantren Mula ngomong-ngomong Awet Tanggung jawab diang sepuh Ini nik putra nipun Sampun adih wosok Boten ditawani rabi Ini nik 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 Benderi Dawa Dawa Pak Yayi Jumbo Ndl Mertama Tunggu Tunggu Nik 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 Tunggu Jawab Wom Tunggu Tapi nik Ditawani Dadak Nyeleweng Ini Duswana Mula Adik-adik Utamanya Sampun adik Ditawani Bapaknya Aku gak usah Mureng-mureng Tunggu Tunggu Dan Panjenganipun Bapak Kepala Sekolah Joho Pengasuh Pondwa Pesantren ini arahnya untuk menentukan kebahagiaan kehidupan yang top biar baik pun buatnya sakit atau akit buatan mesti kadang-kadang sekolahan ini pun cukup tapi masalah kehidupan ini pun kurang cekat kadang-kadang sekolah ini pun menikah cukup alia tapi masalah ekonomi menikah sakit mapan sementara yang sudah S2 dan malahan ada yang S3 kehidupannya ekonomi kurang mapan dan ini saya mengatur banjen rezeki menikah Allah SWT tapi kita jangan sampai kehilangan rumus Allah sambun dawah al-Quranul Karim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ini bapak-bapak ibu-ibu kudukan ku cekalan ini apa soalnya dawwe kusti Allah dan Al-Quran yang mesti bener jadi orang lain atau orang lain orang lain tidak melakukannya dalam keadaan iman kehidupannya oleh Allah SWT dibun dawah halaluh iyan nahu yang dimaknani carab jawa mongkau yakti bakal paring kehidupan seorang yang 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 sudah taukitin itu kali tidak taukit tidak taukit jadi mongkau yakti temen nombor mongkau yakti tapi ada temen lamin taukit berada di pun paringi kehidupan yang akan tauk dengan Allah SWT kalau kalau saya menjelaskan kami yang sipati sekolah piye abie orang sekolah yang mesti kudus cita-citanya kudus yang dukur lo syukur makin berai bantu tiang sebu insya Allah apa kehidupan ini berjamin kalau kita sudah bicara di dalam masalah ekonomi kehidupan yang top itu bagaimana di dalam tafsir al-munir kehidupan yang top niku wonter pernikali boleh jadi diberi materi yang banyak oleh Allah tapi ada sementara kehidupan yang top materi ini pun menikam boden ketinggal tapi manahipun dipun paringi cekap di Allah ini jenengi nerima yang paring lezala arot lezala gina min kasterot di arot walakin gina gina nafsi sing diharani wong suki hakikat iku orang kok akih bandhani tapi hakikat wong suki iku wong sing diparingi nerima yang paring mula bapak-bapak ibu-ibu yang kita mulai akan kadang-kadang agak kesulitan pietos yang diharani urib enak kalau nanti di bundawi kalian romo ya iseh alhaj musleh pengasuh pondok pesantren tanggir ke morosepah pun abu ya hasan kan jangan pun ustad podoli laman ini dahulu pun ngerti urib enak iku ngibadai orang keter dunyanya orang keter ini itu urib enak jadi urib enak iku dunyanya orang keter ngibadai orang keter penjenengan ini masalah sarapan ujuti bisa sarapan makin isian wayai dahar kok sakit dahar wayai dahar sate kok yuk makan sate senajana wong saulang pisan wong ngaji kok iso ngaji wayai jamaah penjenengan sakit jamaah itu yang dahar ini sudah enak mesti tiap materi ini pun banget katai pia mba ipun merosok enak soalipun biar mba ipun buatan dipun liputi dengan kehidupan yang kona milo para bapak sopura hadirin kita mulia akan pelajaran tentang ini termasuk pelajaran untuk menghadapi masa kini agamone yana umumi yana sing pidato tak deluk bahasa inggris yana bahasa arab yana bahasa joko yana luni kurak pun lengkap api urusan donyo biar mba ipun menguasai bahasa inggris padahal secara internasional bahasa ini bahasa inggris biar mba ipun kepengen masalah mendalami kitab biar mba ipun sakit menguasai bahasa arab lura pun kepengenak dasaripun sambut tipun paringi kantun menjenengan kembangkan kepengen dadi bupati loh jajalan petun atan wiron dadi bupati kepengen dadi kiyai yuk aku dadi kiyai ngantik bahmudin ngantik ketua RT loh ini cukup sudah ya alhamdulillah ini ini mengatakan para bapak para hadiri dengan kita mulia akan mulia dibun dah wohabkan wantan salah setenggal lipun kitab tafsir likul li zaman in naswa walikul in naswa ilman setiap waktu itu ada salah satu kemajuan dan setiap kemajuan itu ada ilmu pengetahuan ini orang ada itu ada 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 komunikasi serba canggih langgan kita para bapak yang ada yang ini akan ceritakan perkawis perkawis yang canggih kita ketika zaman nabi suliman nalikan pun biambai pun ngelamar ratu bilkis ya Allah ya Rabbi dikacau karu wong wong termasuk jin jin sing ngaco nabi sulaiman dikacau ratu bilkis siku kentole rambut doko doko dikacau 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 akhirnya nabi suliman damal salah setunggal lipun orang yang menginggilipun dipun paring dikacau yang banget benih ini itu ratu bilkis dereng rawo nabi suleman ngadak nosaim boro sopo sing isong genjok salah setunggalipun sing gasanane rojo bilkis jari jin sing neka akan kulo sadirinipun banjinengan jumeneng sangking papan panggilan banjinengan akhirnya pun tentian sing anggadai salah setunggalipun ilmu yang luar biasa kualaladzi indahu ilmun minal kitab yang baik pun usul kulo nabi suleman sing badin neka akan salah setunggalipun sing gasanane pun rojo bilkis sak dereng ipun banjinengan cekap enggak ipun kedep jadi merempet dibuka wisto lho ngunung ilmu ini ini boro bapak so boro hadiri nganggito mulia akan lungantek sak niki ngilmu ngilmu ngoten niku diwarisi tapi masih terbatas niki boro bapak so boro hadiri nganggito mulia akan sakit terbatas ijih menikau tiang tiang ngangg banget kepareke dateng arsan dipun Allah subhanahu wa ta'ala ngangg dipun pastani awliya ilah sementara poro bapak so poro hadiri nganggito mulia agen sing non muslim piambai pun mengembangkan ilmu-ilmu teknologi termasuk kadas mangk sak mangk ikang panjen an capeng ingin menikau alat telemonikasi hp kadas nganggito berkembang terus nopo putra panjen an cukup medal aliyah nah itu jadi pertanyaan terkini ini boro bapak boro hadiri kak putra mulia kan dados nyelod damu nyelod damu donyo nyelod maju nyelod maju butuh bahasa bahasa internasional zaman nalit kulon bahasa indonesia itu serang karu-karuan lu tiang kagungan titel bi i masya Allah ini boten gedah katus kus nafi waw drs kiai haji nafi lu sh mm belum ada jalan tapi mm ini orang kok malah memet menegang ini merupakan bapak so berhadirin kita mulia ini boten merupakan bapak so berhadirin salah satu pandangan kalau saya ingat sekolah-sekolah saya ingat abtoiru yatiru bijanah hayi wal insano yatiru bihem badi yang manuk iku miber karo suwi lorone tapi yang manusia iku iso miber karo himai yang panjangan cita-cita putra ini pun panjangan bapak-bapak ibu-ibu dua insyaallah dan benar-benar sukses tapi cita-cita menyebabkan ini kumpuk bapak bapak adik kira-kira itu tidak melungkir ini ini jelas para bapak so para milah dawohi pun romo yai marzuki ini menikah abah pun yai edris lir boyo kediri aku ingat dia sepuh-sepuh ngerti-ngerti wong ngaji ku sanggunya telung si ji jagung nomor lorongnya cengkir nomor telungnya kasaban aku ini buatan paham terus aku beras Alhamdulillah orang gua jagung tiba-tiba di terjemah kalian khadratusnya remokiyai jagung itu artinya sejahatnya saya ngagung jadi sejahatnya saya ngagung dihalangi-halangi tetap tetap ya baikpun budak tapi sejahatnya saya ngagung ditawani dikenduk rabi nah itu pak saya tidak cocok saya tidak mencari pas saya tidak mencari saya tidak mencari seperti sejahatnya saya tidak mencari saya tidak cocok pak saya tidak mencari saya tidak mencari saya tidak mencari sekolah itu dengan dua saja pokoknya berpikir, jangan lupa jangan lupa jangan lupa, jangan lupa jangan lupa jangan lupa dibantu yang kedua kalinya adalah cengkir cengkir itu cengkir itu dan terus masalah ekonomi itu yang ketiga roma yai marzuki masalah sama ini salep konten nomor tiga bentuknya yang sangat minim apa namanya kasaban kasaban itu maknanya penggawaian rin santri itu yang buatan gak ada sangu budal, punya isi teorep itu bisa sampai dapat pokok aku bisa ngaji tapi saat ini kita tinggal di kondok-kondok pesantren gak ada di kondok tanggir jaman alitku kata kondok-kondok saking menggelam ini nyambut damel di kondok di kondok padahal tanggir itu banget disana istilahnya orang talun desit ada yang tidak ada ada yang ada di kondok ini kondok ini kondok di kondok di kondok tapi di kondok 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 ini berarti ada kemajuan di dalam masalah ekonomi ini ini semua hadirin dengan penjenengan ini pun Romoyai Manap di kondok di kondok di kondok pada taqwa putra ini menjadi panjenengan sekolah kenteng putih kemawon tapi ini ojo kasih tinggal salat ojo kasih tinggal jamaah akidahipun sampeyan ahli sunnah wal jamaah kuduh sampeyan cekkel tenanan itu sebabnya yang tidak selamat itu akhirat sebab bapak-bapak nampak-nampak ini kemawon kuduhin kekalian kusatili wonton pondok pesantren wonton Surabaya kembal kalian porong ulama-ulama khabaib-khabaib kuyayiku wadi gedi yang cili mau kukulotok bahkan kuduhin ini termasuk kuyayi kuntet tapi kuduhin buatan cili adi eh kuntet-kuntet telah kuyayi menuhai hehehe ini aku bahas Ahmadiyah bahas Ahmadiyah yang keger ini TV menikah bapak-bapak itu ini Ahmadiyah yang goyang akidah-akidah kata malah Ahmadiyah anggadai pemanggih Mirza wulam Ahmad sing lahir tahun dianggap diakini iku Nabi dan Rasul padahal dipun sebut konten Al-Qur'an makana Muhammadun Abba akadim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman Nabi Muhammad iku ora bapak salah sijini sampai angkabih soalnya ada peristiwa zaman semuanya kapan jumpa anak angkat iku persis anak idewi nanti Nabi Muhammad dipun sebut Ramani Zaid bin Haris nah akhiripun bareng wonten salah setunggalipun dawuh sangking ngarsanipun gusti Allah subados Nabi Muhammad nekah kalian tilasane putra angkat Zaid bin Haris akhiripun masalah tabani sakit dipun hapus jadi anak angkat itu kedudukannya gak kodoh karena anak diwi nek tilasane anak diwi gak kena dirapi bapaknya tapi nek tilasane angkat orang bapak bahasanya ini aku ngomongin yang saya bilang ini paling murid kalau tilasane anaknya aku nampok rapi gak boleh lalu ini kok lacing dipun dahwi gak ada yang ngantin walakin rasulallah tapi nabi Muhammad iku utusane Allah wa khataman nabihin nah khataman nabihin iku bungkasane nabi wonten ingang mawas wa khatiman nabihin nah pancen khatam loh ini Ahmadiyyah khatam dimaknani alih-ali alih-ali nah jadi ora bungkasane nabi nah menurut tafsirin sing bener khatam itu bener khatam itu bener alih-ali tapi lazime khatam itu tajamun kan gue pahas eh maknanya nabi Muhammad itu khataman nabihin nabi Muhammad itu luweh bagus-bagus para nabi ngomongin 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 ulama kalau bapak kalau hadirin jadi khatam itu alih-ali alih-ali itu umumnya kan gue pahas jadi kancen nabi itu pahasnya para nabi maknanya luweh bagus-bagusnya para nabi loh penyelewengan-penyelewengan sehingga ngatirin kata milah kalau panjang dengan kami eh senajanur sekolah nang dintiwai tetap sambungan ngantos tinggal ngaji dan masalah ikhtinas sirotol musta arti ini sholat jama'ai dibun bener-bener para bapak semua hadirin ini kita mulia akan ini ini bapak-bapak utawi penjenengan seneng anak ini tidak cita ini ini jadi penjenengan seorang tidak tidak dibimbing orang dibimbing bapak akhirnya bapak diseret anak istilah dipun jelentri apa bener anak tidak terus akhirnya orang lulus bareng bareng ini seneng tapi tidak tidak dibareng ilmu mud tak ini kita bapak semua hadirin jadi penjenengan seneng buju bentukan buju yang mud penjenengan kekancang kalian kancang-kancang ini ya bener-bener terlalu malah ceritanya terlalu 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 tidak terlalu karena elemen ini tetap yang tetap tetap tidak tidak bisa terserah itu yang masih menarik karena tidak tidak sehingga aku mengajikan talun karena apa sampai digerit ini? Masya Allah seperti ini bental togel jadi ini keluaran talun kalau kita togel tidak kebenaran tidak kebenaran ini ada yang terus eh, kita tombol-tomboklah ini para bapak dan para khadirin akhirnya dia mbaipun kita menyebut semua kita harus mengajikan dan menyebutkan sehingga kita mau kita berterusan sampai sampai kita juga tuntun eh, siji-siji yang melebus warga luwong ketimbang karo melebus merokok ini untuk menyebutkan yang baik pun berani berkorbat tidak ada sembarangan pancini hidup tanpa cinta adalah gadok lho nanti nanggi tapi ya pecah-pecah cilik cinta adalah bu tapi hidup tanpa cinta adalah gadok cintanya mutakin akhirnya pun disebut ya Allah jenengi dipun paringi kesainan ipun kancani sing ridho biya mbaipun kancaku hampir melebu suarga kepenak ngona-ngona yang gak mau meluru melebu merokok kok yang siji ditimbang yontek yang siji yontek pada-pada yontek saat ini yang penak apik wik, tak bisa sampai yang penting sampai ini melebu, ya aja mau meluru melebu karu ya Allah, ya Rabbi akhirnya pun biya mbaipun cepet melebu suarga urung melebu loh, urung melebu biya mbaipun pireng suarga mboten ridho yang namung kancani tak sing melebu suarga tanpa yang keng paring salah setunggalipun kesaitan sebabipun biya mbaipun berani berkorban melasi dumaten kancani padahal tsehwonten malih sing arhamar roh iku namini pun Allah subhanahu wa ta'ala akhiripun alhamdulillah uang loruh sebab panceng mutakin iso jadi kancani melebu suarga nanti para bapak sebab para hadirin mila tsehwonten terikatan ada senopo yang dibundawakan kalian Pak Yayi kalau mau mbok yao seswa-seswa yang sudah keluar dari antanwir ini selalu membantu dumaten atanwir ini anak kancani atanwir gak bener diilingahkan ini monggihwonten kancani atanwir diminta untuk membantu baik di dalam masalah tenaga pikiran atau yang lain panjen dengan siap panjen bantun iku mboten kedah finansial yang keng jelas mankana lahu malun falyata sodak dimalihi wa mangkana lahu ilmun falyata sodak bi ilmihi wa mangkana lahu kuwatun falyata sodak biku wadihi simpen singa ngadai ngilmu mbok yao wongkui sodakoh karo ngilmune lansopo singduweni kekuatan mbok yao wongkui sodakoh karo kekuatane lansopo singduweni salah setunggalipun harta benda mbok yao wongkui sodakoh karo harta benda jadi masalah sodakoh ni wu mboten sempit ceritanya pun biar-biar pun khidmah dumanteng sehipun akhiripun sehipun nik dikanyatin awakmu tak dungak no mugo-mugo pinter saksantrimu ni wu boro bapak so boro hadirin ikan gitu mulia akan katah konco-konco ingkang wonton pondok pesantren sing bantu dumanteng romoyai romoyai akhiripun wanten dalem dipun paringi berguna teman masyarakat katus nopo ingkang dipun dawakan kaya wawu anfa unas anfa ua nopo menikah sing luwih api-api imun zaiku sing manfaati dumanteng diyang diyang janes menikah para bapak so boro hadirin insyaallah mengatakan kehidupan baik di dalam dunia maupun di dalam akhirat badidipun paring akan diningkusi Allah dan akan terwujudlah salah satu permohonan yang kita sering ucapkan kepada Allah robbana adina vid dunia khasanah wafil akhirati khasanah wafil akhirati khasanah wafil akhirat kula ingin dari akentunga akentung mateng adik-adik siswa-siswi ingkang sampun rampung anggenipun studi mugimugin dipun paringi ngilmu ingkang manfaat viddini wa dunia wala akhirat soho dipun paringi sukses wonton dunia nipun soho wonton akhirat kula gintan mengatakan dengan sakit kalau kaji sarangan penjenangan kami wallahul muwafiq ila akwamid tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh